Asa ceplak, udah malam ini tidur-tidur Hmm, waktunya tidur ya? Itu kalau dalam bahasa Inggris apa ya? Kembali lagi dalam seri belajar bahasa Inggris Kali ini Asa ceplak ingin memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara mengucapkan Waktunya tidur kepada seseorang menggunakan bahasa Inggris Ada beberapa variasi dalam menyatakan waktunya tidur menggunakan bahasa Inggris Yaitu sebagai berikut Misalnya, untuk menyatakan Sudah waktunya tidur Bahasa Inggrisnya adalah It's time to sleep Kemudian misalnya ingin menyatakan Saya sudah harus pergi ke kasur Eh, maaf, saya sudah harus pergi ke kamar nih Yang dimana kalimat ini biasanya diungkapkan untuk menyatakan keinginan untuk tidur Bahasa Inggrisnya adalah I have to go to bed Atau misalnya Saya sudah harus tidur nih Bahasa Inggrisnya adalah I have to go to sleep Kemudian contoh kalimat selanjutnya adalah Selamat beristirahat Cieee Bahasa Inggrisnya adalah Have a good rest Atau Biar lebih romantis lagi Kamu bisa menambahkan Mimpi indah ya Contoh kalimat lengkapnya adalah Good night Have a good rest And I wish you a sweet dream Cieee Kemudian apabila tidak ingin Menyuruh seseorang untuk pergi tidur Atau menyatakan Sudah waktunya pergi ke kamar Atau sudah waktunya tidur Bahasa Inggrisnya adalah It's time to go to bed Atau It's time to go to sleep Nah berikut ini Untuk memperjelas Asa Cieplak akan memberikan Beberapa contoh percakapan singkat Untuk menyatakan Waktunya tidur Contoh pertama adalah sebagai berikut I'm so sleepy right now Wow, no wonder It's 11 p.m Time to sleep Yeah, let's get some rest Ya artinya Saya merasa mengantuk sekali saat ini Nggak heran sih Udah jam 11 malam Udah waktunya tidur Iya nih Yuk kita istirahat Kemudian contoh percakapan kedua adalah Sweetie It's time to go to bed You don't want to be late On your first day of school, right? Oke mommy I'm going to sleep now Ya artinya adalah Sayang Sekarang udah waktunya tidur Kamu nggak mau besok terlambat pada hari pertama ke sekolah kan? Oke ma Aku akan tidur sekarang Nah demikianlah cara untuk menyucapkan waktunya tidur Dalam bahasa Inggris Semoga video singkat ini bisa membantu kamu dalam belajar bahasa Inggris ya Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan klik pada bell notifikasi untuk selalu update pada video-video terbaru yang ada di channel Sejaplat Thank you for watching this video and see you next time Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.